What's up nation, aman semua jantungnya, aman semua lah ya pastinya hari ini Welcome back to Time Out Balik 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 kipadila, kita kembali lagi ke info peskit hari ini 22 April 2022, Time Out geng Pertama-tama of course gue mau minta maaf banget tentang audionya Time Out kemarin nih Gue baca semua tentang feedback di comment section kemarin Mengatakan bahwa audio Time Out kemarin sangatlah kecil Jadi gue pagi-pagi bangun langsung gue koreksi audionya dan gue di upload lagi videonya Semoga sekarang ini audionya udah better And of course bagi kalian yang udah nonton Time Out kemarin Pastikan kalian support Time Out yang kemarin Dan ya saya hanyalah manusia biasa guys Saya content creator juga gonna have a bad day And yes day was one of them Gue juga seperti pemain-pemain NBA lah ya Ada off night, ada off night ya itu kemarin terjadi Apalagi gue kalau disini kerjanya kayak jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu Kadang-kadang yang suka meleng aja gitu Jadi once again I'm so sorry about it And ya gue jemukan baca di comment section bahwa banyak orang yang gak suka ke gue kalem Maafkan juga tentang hal tersebut Tapi ini more myself Kalau kalem gini gue juga gak mau terlalu heboh heboh banget Jadi semoga semuanya tetap support Time Out setiap harinya Dan sekarang kita ada kiriman dari NBA Store Ini gue baru buka sih biar gampang bukanya Tapi gue belum liat dalemnya Kita liat ya dalemnya yang pertama ada apa Gue beli ini udah siap-siap untuk play off ini Padahal gue beli gelas Clippers nih Gelas Clippers kalian lihat gak nih Warna miru, warna merah Ini ntar buat kita minum Tadi gue mau minum aqua nih Karena udah ada brandingannya dikit lah Clippers Dan berikutnya gue ada Gue juga udah beli sweater ini Udah beli sweater Clippers ini Ini udah siap banget gue untuk nonton Clippers Pas lagi play off nih Biar gue ada gear-nya Ternyata timnya Kagak masuk guys Oke this is yang suka dipake pemain-pemain juga Dan terakhir Ini adalah giveaway Giveaway untuk members gue Topi Spurs Keren juga sih topinya Belakangnya kayak gini Snapback Siap Kaleng minuman gue jatoh Siap banget sih ini Wah cakep sih ini pake snapback gini sih Gue biasanya pake gini sih Agak beda ya Tapi pasti ini akan kita giveaway untuk members bulan depan So itu adalah beberapa Beberapa Barang yang gue baru beli dari NBA Store Ya tadi gue juga baru upload videonya Training bersama Coach Chris Hippah Kemana ada Aaron Brooks Mantan pemain NBA Lalu juga ada Xavier Smith NBA Prospect Number one player in Washington State Jacob Coffey Dan juga Reggie Moore Mantan teammatenya Clay Thompson Gelar Reggie Moore ini gue liat Instagramnya dia bikin jaket Buat si Clay Thompson Si keren banget si jaketnya sih Jadi kalo kalian ingin tau bagaimana sih metode latihan di Amerika Apalagi kemana juga latihannya basic basketball Kalian langsung bisa intip dan juga support video tersebut Jangan lupa tinggalkan komen dan juga kasih like-nya Guys Kalo gitu guys Langsung kita masuk ke komen of the day Komen of the day datangnya dari Lambang Ilham Dwi Syahputra Lama gak ngomongin Lakers Makin serak tuh tenggorokan Asli gimana pas lagi ngomongin Nets Tiba-tiba leher gue gatel banget sih Sampai serak sampe batuk-batuk Sampai minum air Kalo gitu kita minum air dulu Biar hari ini bikin timeoutnya lancar guys Dan hari ini juga ada pake jerseynya James Wiseman Wah ini tadi gak ngejeng sih ya Wah ini tetep menang gue pake ini So once again thank you so much kepada Lambang Ilham Dwi Syahputra Really appreciate the comment And of course kita masuk ke rock and troll Satu aja tapi ini kena banget rock and trollnya Jha trolling soundbitesnya si Kat yang bilang We in Minnesota now Ngakak lu aja gitu Tiba-tiba langsung Minnesotonya dibantai setelah itu Kat is a great host He is a great host Nembak 4 kali doang Fall trouble Poinnya gak banyak Lalu menang lawannya Si Mavis Grizzlies So he is a good host man And Jha orangnya seru sih Dia doain aja nge-tweet-nge-tweet hal-hal begini ya Di Indonesia bisa gak ya pemain Troll pemain lain Berantem kali kalau di Indonesia kali Pemain nge-troll pemain lain Tapi gue harapnya sih one day bisa lah Ini seru kok This is just for the fun of it Menurut gue sih You know jangan terlalu sensitif banget So hopefully one day we can do this in Indonesia as well Ngomongin tentang Timberwolf and Memphis Timberwolf hari ini cok Dua kali dalam satu pertanian Mereka sempet unggul 25 poin Di 3 menit terakhir kuater ketiga Sebelum akhirnya di outscore 37-12 Di kuater 4 dan kalah dari Memphis 1495 Gila men Dua kali loh Mereka punya keunggulan 20 plus poin Dan akhirnya kekejar Memphis get their home court advantage back Sekarang ini Jadi Memphis sekarang unggul 2-1 Dan menurut gue Ini lebih dari kemenangan aja sih Menurut gue ini bisa membuat mentalis Minisota juga ancur banget sih Karena mereka pasti agak Agak shock juga di comeback dua kali hari ini Patbath kuater 4 Udah gak ada lawakan lagi Bapak pertama baru main Kuater 1 Baru main 3 menit kali ya Langsung bilang Jah too small He is He is just different bro Tapi tadi kuater 4 Udah gak banyak ini loh Gak banyak gaya sih deh Setelah timnya udah kalah Jah hari ini jadi pemain Jamuran Jadi pemain Grizzlies pertama Yang mencetak triple-double di playoff Dengan 16 poin 10 rebound Dan juga 10 asis Desmond Bain Top scorer Dengan 26 poin Tapi hari ini menurut gue MVP-nya adalah Brandon Clark Ini orang Dominic mouth Defense-nya dan juga putback-putbacknya Dia timingnya sih pas banget sih Bola tuh kayaknya dateng ke dia semua hari ini Tapi yang paling penting adalah Free throw-nya 8 dari 8 Brandon selesai dengan 20 poin Dan juga 8 rebound Off the bench Brandon Clark hari ini Outplayed Karl-Anthony Towns Really bad Kat seperti gue bilang Lebih banyak TO Daripada field goal-nya TO-nya Eh sorry Lebih banyak foul-nya Foul-nya 5 Sedangkan tembakannya Hanya 4 Dia selesai dengan 8 poin Di pertandingan ini Kat kayaknya cuma fouling Sama traveling-nya sih Di pertandingan tadi Tapi Kat harus play better man He's the franchise player Dia adalah number one option-nya Untuk si Timberwolf Gak bisa sih Dia cuma 4 field goal doang Dan juga abis itu ngomong Kayak ya I'm just gonna go home Drink my wine And move on to the next game Gak bisa sih He gotta Take full responsibility Of this Dan juga That was weak man Menurut gue sih Dia ngomong kayak gitu This is the playoff man Everything is on the line Pelatihnya si Timberwolf Chris Vince Gue gak ngerti Abis kena 21-0 run Tadi abis 3 poinnya Desmond Bain Gak call time out Gak call time out That was pretty bad coaching Menurut gue sih And like I was like Why Why not calling time out And terakhir Mereka akhirnya kena 3 poin They step back Sama Dylan Brooks And it was game over Yeah by the way Di gamenya tadi Sebenernya Pemain-pemain bintangnya Si Grizzlies Kayak Jamoran Kayak JJJ Dylan Brooks even Menurut gue Main B Mainnya B banget Tapi mereka masih bisa menang Dan bisa comeback Jadi I'm calling it right now Grizzlies in 5 Grizzlies in 5 Oke Berikutnya kita pindah Of course ngomongin tentang Dub Nation Hari ini dibuat Senam jantung Karena skornya tipis banget Warriors Akhirnya unggul 3-0 Tapi setelah menang 118-13 Gue masih impress banget Sama stilnya si Draymond Green Terakhir itu Dia yang ambil bolanya Nikola Jokis That was One hell of a play By si Draymond Green Apakah dia udah 5 foul Udah 5 foul Tapi ya udah Tinggal 3 menit ya Udah lah Tinggal berapa ya Tadi kok 3 menit ya 2 menit Ya udah lah Gak apa-apa Nekat aja Bener sih katanya Austin Rivers Kalo si Draymond ya Giving them problem Draymond tadi main defense juga Terakhir-akhir di quarter 4 Menurut gue baru bagus Tadi quarter 3 Quarter 2 Menurut gue Jokis masih bisa ngepoint Quarter 4 tuh udah buntu Tuh si Jokis Dijagaman si Draymond Gue masih yun sih Tapi caranya gimana Jadi si Draymond tuh bisa ngetip Bolanya dan gak ngevow sih Itu gokil banget menurut gue And Jokis best defender Ternyata 5 incis Lebih pendek Daripada Jokis Tapi defensive IQ-nya si Draymond sih Emang out of this world sih menurut gue ya And game winning play-nya tapi Game winning play-nya menurut gue Tadi steal-nya Selain steal-nya Draymond Adalah hustle-nya Andrew Wiggins Steph miss a 3-point shot Dia dari corner lari Dan Will Barton gak ngeliat dia sih Will Barton gak even box out tadi Langsung si Andrew Wiggins Dengan semangat 4-5 Dia langsung Lari Dan dapet bolanya Lalu dikeluarin lagi bolanya Kalau gak hal ke Steph Lalu dioperin kepada Jordan Poole For the reverse layup Tadi kayak Jordan Poole itu Keluarin lidahnya Kayak Michael Jordan Michael Jordan gitu Pengen dia kayak layupnya Ya kalau gak ada play itu Menurut gue tadi gak akan menang Si si Golden State Warriors Tapi sebelum play itu pun Lalu juga si Wiggins Itu ada 3-point di corner Open 3-point shot Dan menurut gue Hari ini Andrew Wiggins Si unsung hero-nya Untuk si Golden State Warriors Jordan Poole Dan juga Stephen Curry Masing-masing 27 poin Clay Thompson Selesai dengan 26 poin GP2 off the bench Juga produktif juga nih Offense-nya Dia nembaknya bagus banget Hari ini Selesai dengan 11 poin Apakah Steph Mendingan di bench terus aja guys Gimana nih Apakah Steph mendingan Mulai dari bench terus Wah Dub Nation dong Kasih komentar di comment section Di bawah Siapa tau Steph Curry Superstitious gitu loh Superstitious jadi kayak Gak mau ganti-ganti gitu Siapa tau You never know I think it's been going really well Si Steph Coming from the bench Tapi walaupun Steph tadi Di press screen udah ngomong Jadi udah ngomong bahwa Ya dia next game harus main menitnya Lebih banyak sih Dan mungkin aja bisa start But we will see though Tapi tadi liat Clay You guys seneng ya Liat Clay teriak-teriak It's pool party It's a pool party Kayaknya happy banget deh Buat adik barunya ini And Jordan Poole Nothing but amazing His first three Playoff games man Gila nih orang sih Pedinya Pedai banget Menurut gue And nugget sebenernya Tadi kompetitif banget sih Satu game ini Tapi the better team Won the game Nugget 1 dari 6 Dan juga 3 TO In the last 3 minutes And 20 seconds And then Barton Gue juga gak tau sih Ngapain dia nembak jauh-jauh Udah gak box out Lalu dia nembak dari jauh-jauh Aduh Gak ngerti lagi sih Bola ditahan-tahan sama dia Itu gue jadi fans Sesi nage Masih kesel banget sih Maka Will Barton hari ini sih And Warriors tadi sempet down 111-103 Tapi di 3 menit terakhir PTSD with a W ya PTSD with a W Went on a 9-0 run Langsung sih Padahal tadi pertanda tambah Si line up-nya Sebutannya apa sih Fast 5 Ini menurut gue Banyak turnover sih Mereka banyak banget turnover Kayak mereka butuh waktu banget Tadi untuk adaptasi Dan akhirnya baru 3 menit terakhir itu sih Menurut gue 3 menit di quarter 4 terakhir itu Mereka bermainnya bagus bareng-bareng sih And yeah That was the Nuggets Menurut gue That was the Nuggets best chance Kesempatan terbaik Nuggets Untuk bisa get back to the series Ya Akan sucks banget sih Kalau Nikola Jokic Akan kena sweep Dan gue gak bisa nonton game 5 Karena gue harusnya ke chase center Tentang game 5 Tapi kalau gak dapet Yaudah lah Udah nasib Jokic hari ini kembali kerja keras Dengan 37 poin Dan 18 rebound Aaron Gordon Hari ini had his best game Menurut gue 18 poin Dan 12 rebound Saya kan temen yang lainnya Semua mainnya sayur sih Yang lainnya jadi batang kayu Jadi Sangat disayangkan banget sih Menurut gue tadi Harusnya sih Nuggets Bisa memenangkan pertandingan tadi ya Oke Jazz Utah Jazz Masih sayur raja juga Ini kalah dari Dallas 126-118 Iya hari ini main at home Masih lawannya Gak ada Luka Doncic Gue gak ngerti sih Gimana caranya Mereka gak bisa menangin game ini Perimeter defense-nya Jazz Tetap hancur Tidak ada perbaikan juga Kayaknya udah hopeless banget Gue mau perimeter defense-nya mereka Mereka hari ini membiarkan Dallas Mavericks Menembak 18 kali 3 poin Dimana terakhir Spencer Dean Weedy With that step back 3 point shot Depan mukanya Royce O'Neal Gue seneng banget sih Tadi dia nempek di depan mukanya Royce O'Neal Karena Royce O'Neal Menurut gue mainnya agak jorok sih Dia mau kayak coba Cederain si Jalen Brunson Tadi Jalen Brunson Sampai Masuk ke locker room dulu Setelah didorong Sama si Royce O'Neal Tapi setelah itu Balas dendam Si Jalen Brunson Dikasih beberapa gerakan Nge-fake Lewat semua Langsung N1 Layup That was nice Tlek banget di depannya Si Royce O'Neal Brunson kembali tampil luar biasa Hari ini dengan 31 poin Dean Weedy jelek Nembaknya Tapi dia nih punya Clutch jeans Kita udah beberapa kali Liat dia Waktu-waktu dia game winner Lawan siapa ya Dia sempet game winner Sekali kan sama Dallas Hari ini juga 3 poin Terakhir dia sih Jadi dia sesuai dengan 20 poin Maxi Kleber Was solid as well Tapi kayaknya juga Reggie Bullock Seinget gue mainnya juga bagus Dallas walaupun gak ada Luka sih Menurut gue Still the better team In series right now Defense dan Ball movement mereka sih Jauh lebih bagus Pada si Utah Jadi gue gak ngerti Kenapa Si Jordan Clark Carlson gak ada di game Kayaknya dari Jordan Clarkson Seinget gue di akhir-akhir ya Di akhir game gak main sih Jess ini Kayaknya timnya Construction-nya kurang bagus Menurut gue Apakah mereka harus main small Gue gak tau Tadi sempet dicoba Kayaknya gak ada Hasan Wajid Gak ada Rudy Gobert And that was pretty good I think so I don't know man They might try it man Ya tadi disisa 6 menitan Itu 5 possession itu 5 possession dari 6 possession Itu mereka Contested 3 point Dan juga At the end of the shot clock So mereka lagi Clutch time itu biasanya Gak jalan aja sih IQ-nya menurut gue sih Dan gak jalan juga Untuk offense-nya mereka sih Jadi Always choking At clutch time Gue gak ngerti juga sih Jess mikir apa Sampai offensive Sisi jelek itu Tapi Terakhir juga sebenernya Si Bogey sama Conley Itu punya kesempatan Untuk nyamain score ya Kayaknya Tapi sayangnya Open 3 point shotnya Gak ada yang masuk Ini Quinn Snyder Kayaknya udah pengen cepet-cepet pindah aja Mungkin mau ke Lakers kali ya Heee Udah mau cabut aja lah Cape juga dia kayak Mereka timnya di Utah Hehehe Oke Berikutnya kita ada berita Dari Devin Booker Ini sedih banget sih Dia cedera Kemain hamstring Kabarnya akan absent 2-3 minggu Hamstring itu Bahaya banget menurut gue Mungkin rasanya Gak gitu sakit Gak gitu sakit Tapi it's lingering Bisa comeback lagi Big loss obviously Untuk si Phoenix Suns Kehilangan number one Scorernya mereka Booker kayaknya Udah 4 musim Katanya gue gak salah baca Tadi kayaknya Udah ada masalah Sama hamstringnya Kayaknya Di serisnya Pelicans Udah gak akan main lagi Menurut gue sih Agak susah Jadi sekarang ini Phoenix harus bisa lolos Ke bawah berikutnya Tanpa Devin Booker Mereka butuh Mikael Bridges Cham Johnson Lange Med DeAndre Ayton Untuk step up sih DeAndre Ayton sih Terutama sih harus step up Dia cuma 6 shot Di game kedua Ini gak bisa lagi sih Dia harus 20 shot At least he gotta earn that back Though He gotta earn that back And shoot more than 6 shots Man And I think the Suns Will be fine lah ya I think they'll be fine Mereka juga udah pernah masuk NBA finals Pengalamannya mereka juga oke And they Mereka tuh udah biasa juga sih Tau gue main tanpa bintangnya Mereka CP3 out Devin Booker juga sih Ingat gue di regular season Tepat out Di A Jadi Harusnya Coach Monty Williams Gak pusing lah ya Untuk mikirin hal tersebut Dan ya Terakhir Dari WNBA WNBA Sinter lagi seasonnya udah memulai Ini ada pemain Korea nih Yang masuk training campnya Si Washington Mystics Kalian tau lah ya Populer banget Shooternya South Korea ini Waktu lagi Asian Games Semua orang tergila-gila semua Lee Sul Kang Wah ini shooter sih gila sih Ini nembaknya cepet banget sih Releasenya sih cepet banget Dan gue tadi shock juga Pas liat Instagram si Washington Mystics Ada dia So far sih tulisannya cuma attend Attend itu berarti cuma datang Ke training camp Dan latihan Nah itu gue belum tau tuh Apakah dia akan bisa masuk ke squad Pas lagi regular season Atau enggak Tapi kayaknya sih akan main pre-season sih Pre-season pasti akan main Menurut gue Jadi kalau dia mainnya bagus Mungkin nanti akan decide sih So Men Just update aja sih Berita dari Lee Sul Kang Karena gue tau dulu Dia populer banget Waktu lagi Asian Games Di Jakarta Oke Kalau gitu kita akan masuk ke Prediksi Prediksi timeout Cair lagi hari ini Warriors minus 2 Walaupun gamenya tegang banget Tapi gue kira Wah udah kena nih Masih kalah nih Kayaknya Nagus menang Tapi untungnya Lagi-tahir Bisa comeback sih Warriors-nya Besok seperti biasa Ada 3 pertandingan Gue besok pilih Phoenix sih Minus 1,5 Lawan New Orleans Pelicans Gue gak bisa kebayang Kalau Phoenix down 1,2 sih Gak bisa kebayang aja di otak gue Besok Phoenix akan kalah Jadi Semoga aja feeling gue bener sih So Good luck everybody Top Styles Hari ini libur semua Account Top Styles kayaknya Sekarang kita pilih langsung ke Top Place aja Ini kita mulai dengan Andre Igu Dalla nih Rasa Philadelphia 76ers Gila dia ngedang Tom Ben mah bisa kayak begini Depannya Will Barton Lalu Donovan Mitchell Wow Ini dia lompat tinggi juga sih Untuk draft the hammer On Davis Bertans And try Spencer Dinwiddie Wuuuh Ini sadis banget Dia ngedangnya Di depannya Rudy Gobert Man What a poster Spencer Dinwiddie Gue gak tau sih Dia bisa lompat setinggi gitu sih Gokil juga sih And player of the day Gue akan kasih ke Brandon Clark With 20 points And 8 rebounds Menurut gue Ini gue kasih karena Amazing efforts Amazing defense Dan dia menurut gue Jadi sparknya Dan jadi motivasinya Ataupun jadi inspirasinya Untuk tadi Memphis comeback Melawan Minnesota And that is why He is our player of the day Timeout gang Kita sudah ada di akhir Timeout hari ini Appreciate everybody man Yang sudah nonton Timeout setiap harinya Hopefully you guys Keep enjoying timeout Semoga kalian dapat informasi Baru juga Yeah man Really appreciate everybody Besok kita lihat ya Kalau game nya seru Besok kita bikin timeout Kalau game nya gak seru Mungkin gue akan libur Karena gue udah 2 hari Tidur nya baru 3 jam So I might need some sleep So we'll see tomorrow Hopefully besok Semoga besok game nya Box lawan Bull seru lah Besok Harapan gue itu sih So once again Timeout gang Have a great Friday Today Friday And yeah Have fun Enjoy your weekend But stay healthy everybody And I will see you guys again Very soon Thank you guys for watching And peace out I'll see you guys again